Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Ustaz Anto Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Arab Kita akan melanjutkan pembelajaran terdahulu Yaitu pelajaran yang kedua Ad-Darsu Thani pada Ba'at Ta'arud Untuk kanan aku semuanya Silahkan disiapkan alat tulisnya Dan disiapkan bahasa Arab Karena pembelajaran bahasa Arab akan segera kita mulai Sebelum pembelajaran dimulai Ustaz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak semuanya nanti Dapat mengerti dan memahami tentang penggunaan zamir Atau kata ganti khususnya Anta yang artinya kamu laki-laki Dan anti yang artinya kamu bareng buah Baik, marilah pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan kali ini Kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Dan memberikan kemudahan dan keuangan Untuk mengawalnya, Ustaz ingin menyampaikan keyword Kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah Kata ganti atau domir Anta yang artinya kamu laki-laki Dan anti yang artinya kamu perempuan Baik, kita akan langsung masuk ke kaidah Penggunaan domir anta dan anti Dalam suatu contoh sederhana Yaitu untuk memperkenalkan diri Atau menanyakan nama Atau menyebutkan nama Baik, yang pertama kita awali dengan anta Misalnya disana ada Anta Amir Kamu Amir Amir itu adalah laki-laki Anta Ali Kamu Ali Ali itu adalah laki-laki Kemudian Anta Hasan Kamu Hasan Hasan itu juga laki-laki Kemudian Anta Farid Kamu Farid Farid itu juga laki-laki Karena laki-laki Maka menggunakan anta Kemudian Yang kedua Kita berkeliling ke anti Yang artinya kamu perempuan Dalam kaidahnya sebagai contoh Misalnya Anti Anisa Kamu Anisa Anisa itu perempuan Kemudian Anti Khadijah Kamu Khadijah Khadijah itu juga perempuan Kemudian Anti Hasanah Kamu Hasanah Kesana itu juga perempuan Kemudian yang terakhir Anti Amirah Kamu Amirah Amirah itu juga perempuan Jadi penggunaan Anta dan Anti berbeda Kalau Anta Sekali lagi untuk laki-laki Kamu laki-laki Dan Anti untuk Kamu perempuan Sekarang kita akan masuk ke contoh Kalimat sederhana Misalnya kita akan memberikan contoh Penggunaan Domer atau katakan di Anta Anta Farid Anta Del Midun Anta Min Din Pasar Artinya Anta Farid Kamu Farid Farid laki-laki Makanya menggunakan kata ganti Anta Anta Farid Kamu Farid Anta Del Midun Kamu Del Midun Murid laki-laki Karena murid laki-laki Makanya menggunakan Anta Kemudian Anta Min Din Pasar Kamu Kamu laki-laki Dari Din Pasar Anta kamu Kembalinya ke Farid Kemudian Contoh penggunaan Katakan di Anti Misalnya Anti Amirah Anti Ustadzatun Anti Min Din Pasar Kita terus makan Anti Amirah Kamu Amirah Anti Ustadzatun Kamu Guru Perempuan Karena tadi Amirah Memakai kata Anti Anti Amirah Anti Ustadzatun Karena Ustadzatun Ustadzatun itu adalah guru perempuan Makanya memakai Anti Kemudian Anti Min Din Pasar Kamu Kamu perempuan Kembalinya ke Amirah Min Din Pasar Dari Din Pasar Baik itu adalah Beberapa contoh Sederhana Yang terkait dengan penggunaan Domer Ata-kata ganti Anta Yang hatinya kamu laki-laki Dan Anti Yang hatinya kamu Perempuan Untuk anak-anak semuanya Demikian Pembelajaran Bahasa Arab pada kesempatan kali ini Jika anak-anak semuanya ada yang kurang jelas Ada yang kurang faham Silahkan bisa Ditanyakan Setelah ini Silahkan untuk dikerjakan latihan soalnya Kemudian Ketika sudah selesai Silahkan untuk dikerjakan Tengah semua dirinya Dipaca Tentuji pengerjaannya Dan silahkan dilaksanakan dengan Selain Baik demikian Semoga bermanfaat Mari pembelajaran bahasa Pada kesempatan kali ini Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh